selamat menikmati yang seperti ini ini tuh harganya murah banget ada yang Rp3.000 ada yang Rp13.000 pokoknya sangat ini deh rekomen banget Oke kita buka aja ya sama-sama apa aja itu ini ya yang terkecil dulu Oh ini ini bunga temen-temen daun namanya daun apa kemarin ya ada namanya ya saya lupa nah ini kayak ini nanti kita buat biasa di meja kamar atau di meja belajar ini harganya temen-temen satunya ini tiga ribu tiga ribu murah kan jika anda ingin atau jika kamu ingin untuk mendekor kamar atau meja tulis nah bisa ini digunakan nanti kita kasih apa itu pot dari gelas ya dari gelas beling lalu gelasnya ya nanti kita kasih busa nah nanti kita ini kita coblos gitu cuman 6.000 gua ini 6.000 temen-temen cuman cakep kan Oke sekarang kita buka lagi ya ya oke. Oke apa nih Cakep banget Nah ini juga was kos peserta bunganya ini namanya daun pinus ya kemarin nah ini kemarin harganya 13 ribu murah ya teman teman ini bisa kamu taruh di pojok ruangan atau di meja kamar atau di meja tulis meja belajar meja kerja suami aduh cantik banget ini pinus ya teman teman ini padahal kemarin kalau gak salah nih aku melihat di mal itu ya mirip ini deh 50 ribu ini cuman 13 padahal ini udah sama ini nya nih sama fas nya sekalian cakep ya dan yang ini ini bonsai 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 ini bukan bons beneran ya teman teman ini bunga artifisial jadi bisa untuk biasan dan kita gak repot gak pake kiram miram ini nanti rencananya mau aku taruh di ruang keluarga yang mau aku makeover jadi aku itu ada rencana jadi aku itu ada rencana makeover ruang keluarga tapi dengan budget yang sangat minim ya ini tadi beli yang murah-murah begini kemudian kemudian oh iya ini cepet banget loh kemarin itu kayaknya kemarin udah kita pesen dua hari deh dua hari yang lain sekarang udah nyampe ini berat ini apa ya ini yang berat ini kayaknya makanan ini ini tuh coklat jadi kayak kalau kalian suka beli di warung-warung itu coklat bubble kayak gitu-gitu atau yang nyoklat-nyoklat gitu nah ini ini sekilonya 47 teman teman di shopee juga tapi aku rasanya belum ini ya belum aku coba ya nanti aku kabarin lagi ya ini caranya menyeduh ini coklat ini 40 gram 40 gram itu sekitar 2 sendok 2 sendok penuh ya 2 sendok makan kemudian dikasih airnya 60 mili mau kasih air panas separuh air dingin separuh lalu kita aduk-aduk kalau mau di blender biasanya kan di blender ya dikasih es batu gitu nah itu lebih enak lagi temen temen ya ini bisa jadi berapa gelas ini murah kan biasanya kan kalau beli itu 1 gelas berapa sih 10 ribu apa 15 ribu gitu ya nah ini kita bisa hemat banyak lebih hemat banget ini ada yang rasa strawberry ada yang rasa silver pin ada yang rasa macam-macam dah nah ini kalau temen temen pengen lebih hemat buat buka puasa beli aja yang kayak gini ini saya gak di ini ya saya gak promosi ya ini saya hanya merekomendasikan aja ya sama temen temen oh ya ini ini adalah tempat minum ini kemarin sudah dibuka sama anakku tapi karena belum aku videoin jadi aku bukus lagi biar temen temen tahu dan ini sangat murah temen temen ya ini untuk tempat air tempat air minum atau terserah lah nah ini ada beginiannya ting 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 ini ada tutupnya ini ada bisa dibuka ini tutupnya ini ada kayak gininya jadi dia gak bakalan hilang kesini ada lubang udara ini ada tutupnya juga tuh kayak gini mungkin untuk air panas mungkin jadi ini bisa menguap gitu ya biar gak meleduk kali ya terus ini bisa dicopot nih temen temen tutupnya oh kayak gini ini isinya 2 liter kalau gak salah ini ya sekitar 2 liter dan ini ini mereknya onyx ya onyx ini harganya temen temen 200 ribu eh sorry maaf bukan 20 ribu ini murah banget kan coba kalau kamu yang pakai merek yang lain berapa ya aduh ini murah banget dan gak nyangka loh harganya segitu ya buat tempat air yang kita kasih sirup kita simpan di kulkas ting 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 dibawa-bawa juga bisa nih ke rumah sodara atau om ini yang nih segede satu jengkal setengah ini panjangnya dan lebarnya itu kira-kira ini 20 cm modelnya seperti ini ini kayak model tupperware yang jaman dulu itu loh ini harganya cuma 20 ribu temen-temen murah ya ini ini rencananya mau buat tempat air minum taruhnya di kulkas ngapain beli mahal-mahal kalau ada yang murah ya kan terus ini ada ininya lagi nih mau piknik bisa deh iya-iya lupa dan ini temen-temen ini ini tadi udah dibuka juga penasaran soalnya aku bungkus lagi biar kalian tau ini apa biar kalian penasaran gitu loh ini adalah coba ya aku gak ngasih tau deh ini gak seru lagi kalian tebak ya tuh apa ini ini bentuknya seperti ikan ini adalah rumah kucing temen-temen jadi kita itu waktu saya waktu beli itu saya gak tau kalau ini sebenarnya ikan sebenarnya kalau kalau kita gak boleh ya menaruh boneka saya yang berbentuk pahluk yang bernyawa di dalam rumah itu gak boleh gitu di dalam hadisnya itu ada jadi karena saya gak sadar kalau ini bentuk boneka boneka ikan saya gak tau yaudah akhirnya kebeli nanti gampang deh nanti kita mau permakapannya gitu supaya gak gak bentuk ikannya itu gak nyata banget gitu ya bisa nah ini rumah kucing nih temen-temen ya ceritanya nanti kucingnya itu gak bobok disini aku kan punya kucing tuh punya kucing dua nah nanti kucingnya biar mainan disini ini buat mainannya gitu nanti kalau sudah sudah lah apa sudah aku masukin kucingnya nanti aku share lagi ya nanti mungkin mau saya romba ini mau saya gunting cerit sayang sih tapi ya gak apa-apa soalnya kalau kita memasukkan barang-barang yang seperti boneka yang timbul di dalam rumah bagi orang muslim ya itu resikonya itu nanti malaikat pembagi rezeki malaikat tuh tidak mau masuk ke rumah kita nah kita rugikan jadi nanti rezekinya jadi ya pikir sendiri lah kalau malaikat gak mau masuk bagaimana ya kan jadi ya sebagai muslim kita memang harus mengikuti sunnah rusul ya jadi itulah semua larangan-larangan kita jawabin nah gitu ya teman-teman ini sudah oh iya ini ada satu lagi ini ini adalah apa namanya tuh yang untuk tembok apa mbak lupa aku coba teman-teman komen ya ini namanya apa nanti komen ya aku buka ya eh gak usah dibuka deh nanti jadi berangkakan ini rencananya buat ngelapisin lemari-lemari yang sudah jelek itu pakai ini ini segulungnya ini kalau gak salah 10 meter dan lebarnya ini 35 cm eh 40 ya 40 ini harganya sekitar 30 atau 35 karena ini belinya sudah lama gak bareng sama ini tapi ini belum aku buka karena kita belinya banyak dan yang yang kemarin-kemarin sudah dipakai dan ini lebihnya gitu loh nah teman-teman kalau mau nyari ini kayak gini bual paper iya bual paper itu gak mahal kok jadi saya beli kayak gini ini satu ya satu itu bisa untuk satu ruangan ini tapi gak semua kekena gitu terus kalau beli dua itu muat ruangan dapur satu tapi dapur kita memang panjang sih kita panjang ya dapurnya itu bisa sekitar 5 cm 5 meter itu tapi gak kita kasih ini semua ya sebagian aja itu kemarin di dua itu bisa dipakai dapur sama ini ini yang saya senderin ini oke teman-teman mudah-mudahan pengalaman saya ini yang belanja di sopi bisa menjadikan rekomen buat kalian semuanya yang ingin ingin beli bunga yang murah dimana ingin beli wallpaper yang bagus dimana anda bisa cari aja seperti saya kayak gini ya dan ini bunga juga murah daripada kita beli di mall 50 ribu ya tapi mungkin beda ya kualitasnya mungkin beda ya tapi sepintas itu memang sama gitu loh jadi ngapain kita buang-buang duit ya kita cari yang murah-murah aja oke sampai disini saja dan jangan lupa subscribe like and comment ya teman-teman mus dadah oh ini kayaknya rumah kucing deh kita kan ada kucing oh iya ini rumah kucing coba ya nanti kita kenalin ya makutin aku kita punya kucing lucu cuk banget oh gini nih teman-teman lucu ya ntar kucingnya masuk kesini bobok disini gitu ini harganya 66 ribu tuh oke teman-teman cukup segini aja ya nanti kapan-kapan kita sambung lagi